Rocky Grung bicara hukum makar apa kompetensinya makar juga itu bahasa hukum yang bisa keliru dimengerti apa nih soal makar misalnya kalau misalnya saya cuman bicara saya ingin ganti presiden gimana makarnya kalau saya ingin ganti presiden 2018 itu boleh disebut makar kalau dengan mengucapkan saya mau mengganti presiden di 2018 yang sama sesuai mengganti Jokowi di 18 lalu saya kerahkan masa ke istana saya siapkan peralatan untuk menyerbu istana baru itu namanya makar karena makar itu artinya anslah forceful kalau cuma ucapan tidak ada akibat tidak bisa disumakan karena nggak ada kekerasan disitu konsep hukumnya itu setiap kekuasaan tidak menginginkan dia diganggu oleh karena itu hukum memberi proteksi proteksi itu di dalam hukum hukum kita disebut kalau ada aktivitas untuk mengganti kekuasaan yang saya dia akan disebut sebagai makar bila katek-katek nah istilah makar itu dalam bahasa beranda anslah artinya menyerbu menyerang dengan kekerasan itu menurut Roki Gerung bagaimana menurut KUHP pasal tindakan makar pasal 87 KUHP dikatakan dengan makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila ada niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pasal 107 KUHP ayat 1 makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun pasal 107 KUHP ayat 2 par pemimpin dan pengatur pemakar tersebut dalam ayat 1 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun pasal 110 KUHP mengatur detail upaya-upaya yang dapat dianggap pemakar seperti berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan serta mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan memberi tahukan kepada orang lain pasal 14 KUHP cerah pidana selama 10 tahun apabila seorang terbukti menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat kalau misalnya saya cuman berbicara saya ingin ganti presiden gimana makarnya kosong saya ingin ganti presiden 2018 itu boleh disebut makar kalau dengan mengucapkan saya mau mengganti presiden di 2018 yang saya maksud saya mau mengganti Jokowi di 2018 lalu saya kerahkan masa ke istana saya siapkan peralatan untuk menyerbu istana baru itu namanya makar karena makar artinya anslah forceful ketat gitu baik kalau cuman ucapkan tidak ada akibat tidak bisa disusmakar karena nggak ada kekerasan disitu itu tadi menurut Rocky Gerung dosen filsafat bukan ahli hukum yang bicara soal hukum dan berikut ini komentar Asep Iwan Iryawan ahli hukum pidana yang punya kompetensi untuk bicara soal hukum dan berpuasa itu kan ada aturannya penggantian yang boleh pemilu misalkan sekarang tunggu 22 Mei pengumumannya dan Oktober penggantiannya kalau sebelum 22 Mei ada yang mengaku sebenarnya ingin mengganti ya itu kategori yang sudah disebutin ya misalkan supasong 7 tidak boleh mengganti pemerintahan ketika masyarakat terkumpul jadi kekuatan boleh aja keputar kemarin mobil kan boleh kekuatan tapi ketika pemotor ini berkumpul masyarakat tujuannya ada seruan dari perpupakatan jahat dari siapapun ABCD intinya mau mengganti pemerintahan ya kena walaupun baru ucapan lebih berbahaya di masyarakat kalau diwujudkan nanti terjadi walaupun nggak bener-bener niat gitu nah makar itu cukup niat nggak ada itu niat itu kan terjemahnya ada yang menggunakan niat ada maksud nah itu harus ditafsirkan itu kesengajaan nanti kalau Yaksa baru niat belum nah niat aja kan tergantung di bahasa agama yang kami anut ya semua tergantung niatnya kalau niatnya baik dapat pahala niatnya jelek di dunia ya siap neraka terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa subscribe like and share channel Oyun Simba sub indo by broth3rmax